Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Buat kamu para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan medio by KG Media, hanya di Spotify. KPU Sambas menggelar rapat koordinasi verifikasi faktual ke pengurusan dan keanggotaan Partai Politik Calon Beserta pemilu tahun 2024 di Hotel Pantura Jaya Sambas pada Jumat 14 Oktober 2022. Ketua KPU Sambas Sudarmi membuka rapat koordinasi yang diikuti sejumlah pengurus Partai Politik dan Awk Media. Rakor diisi materi oleh Komisioner KPU, Kabupaten Sambas, Divisi Teknesi, Penyelenggara Irawati. Sudarmi mengatakan, rakor verifikasi faktual parpor merupakan langkah awal bagi KPU untuk melakukan dan menyamakan persepsi untuk menghadapi verifikasi faktual yang jadwalnya tertuang dalam PKPU, yakni pada 15 Oktober 2022. Oleh sebab itu, Sudarmi menambahkan, pengurus parpor harus memastikan seluruh jajaran dan keanggotaan telah diberikan pengarahan untuk melengkapi KTA dan dokumen lainnya. Sesuai SK 384 KPU, bahwa tiga garis besar data cara verifikasi faktual, satu diantaranya adalah KPU Kabupaten atau Kota akan mendatangani sekretariat dan tempat tinggal anggota parpor. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan rilis berita resmi statistik dengan membahas perkembangan ekspor dan impor Sulawesi Utara September 2022. Asim Saputra, Kepala BPS Sulawesi Utara mengatakan, nilai ekspor non-migas Sulawesi Utara pada September 2022 tercatat sebesar 93,03 juta USD dengan komoditas ekspor non-migas terbesar pada September masih didominasi lemak dan minyak hewan abati, senilai 49,36 juta USD atau 53,06 persen dari total ekspor. Dari rilis tersebut diketahui bahwa negara tujuan ekspor terbesar Sulawesi Utara pada September 2022 adalah Belanda sebesar 21,38 juta USD atau 22,99 persen dari total ekspor. Kementerian PUPR melalui balai pelaksana penyediaan perumahan Sulawesi I sementara mengerjakan pembangunan sebanyak 114 unit rumah yang peruntukannya bagi warga terdampak bencana tanah amblas Pantai Amurang Kabupaten Minasa Selatan. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I, Rekila Hupe, mengatakan, tipikal pembangunan rumah untuk relokasi warga dalam bentuk prototip dengan tipe risa sebagai komponen utama. Rumah yang akan dibangun adalah tipe 36 dengan fasilitas 2 kamar tidur serta 1 ruang tamu dan 1 kamar mandi dan didesain tahan gempa. Pengerjaan ratusan rumah tersebut dikerjakan secara kontrak tahun jamak atau multi-years kontrak tahun anggaran 2022 dan 2023 dengan sumber pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Ratusan rumah akan dibangun di lahan seluas 3,4 hektare dengan status tanah clean and clear yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Minasa Selatan. Lokasi pembangunan berada di Kelurahan Rumah Ongbawa, Kecamatan Amurang Barat. Tahun 2022, Kementerian PUPR akan membangun sebanyak 81 unit sesuai alokasi anggaran yang disiapkan. Selanjutnya, pengerjaan 33 unit rumah lainnya akan dibangun pada tahun anggaran 2023. Warga yang berhak menerima bantuan adalah warga yang telah melalui tahapan verifikasi, penelitian, dan justifikasi instansi berwenang sehingga bantuan ini tepat sasaran. Diketahui bencana tanah amblas Pantai Amurang terjadi pada 15 Juni 2022, tak hanya menenggelamkan sejumlah rumah warga, namun juga mengakibatkan satu jembatan penghubung di Pantai Boulevard Amurang, Ambruk. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini. Terima kasih telah menonton!